Permisi, anda menggibah ya? Ini dia guys, gua mempersiapkan Mudah ya? Yang tersiksa kan? Fine? Ini, pedas banget Alakak lah Gua Bawa siapa ini? Bawa temen-temenku kuliah dulu Dari mana? Dari Jepang Jepang? Indonesia, tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah Tiba-tiba berlain Kaget ya? Jadi, lu bawa temen lu dari Jepang ke sini? Yes Ke dapur tanboikun Kalian udah bisa bahasa Indonesia tapi? Iya Bisa, bisa Bisa sedikit-sedikit lah ya? Nah, kalian tau konsekuensinya kalo kalian datang ke sini? Konsekuensi? Resiko? Resiko? Oh, risk Ya, jadi aku udah siap perut lagi Perut lagi Tapi ada satu lagi Di atas Bawa ini dia apa? Kodam Kodam dari Jepang Ini kodamnya apa sih? Kenshinhimura ya? Oke Jadi di video kali ini guys Karena kita kedatangan tamu spesial Langsung dari Jepang Temen-temannya Jerome Perkenalkan dulu Siapa tau penonton gua Nama aku Tomo Tomo Nama saya Yusuke Jadi kita itu Waseda Boys Oh Waseda Boys Oh iya Waseda Boys Soalnya waktu itu kan Jerome datang ke sini udah aku pernah gua bikinin kan Steak 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 yang enak banget kan ya? Enak banget, Carolina Reaper Oh iya Oh iya Gak pedes itu Corona Reaper gak pedes? Iya, tanya Jerome Ya Gak pedes, gak pedes Gak pedes Gak pedes Gak pedes Ah Bang, gila bang Gak Bong banget ya? Gak biasa ya Karena kemarin itu kita udah bikin steak Pakai Corona Reaper Sekarang gua pengen bikin makanan Indonesia Oke Yang asli pake bumbu Indonesia Tapi cita rasanya gak begitu pedes lah Santai 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 Oke guys, gua pengen ambil bahan-bahannya dulu ya Oke Gak pedes, gak pedes Pasti gak pedes Aku yakin sih gak pedes guys ya Karena waktu itu kan udah kapok ya Tapi si anda menggibah ya? Hah? Ini dia guys Gua mempersiapkan Episode kali ini gua gak pake cabai Corona Reaper Gua pengen bikin sampel Pake cabai asli Indonesia Kamu tau ini? Kalian tau ini? Cabai rawit Cabai rawit Atau bisa dibilang cabai rawit domba Atau kalian pengen nyobain dulu? Saya bikin dulu Mereka udah udah nyobain Udah pernah nyobain ya? Oh gila ya Udah sering ya? Jadi gua pengen bikin sambal spesial ya Oh satu lagi nih bahannya Pasti kita mati Tapi ada satu lagi mungkin manis Oh iya manis Mungkin manis Fiat sauce Ya mungkin bumbu kacang ya Pasti fix fix Nah ini juga ada Oh Buang putih Pake cabai Dan gua bakalan ngeblender dulu nih guys Kita bakalan bikin french chicken Kalian suka banget kan French chicken Yes Di Indonesia paling enak di dunia Oh ya? Ayam gorengnya Ayam gorengnya Mereka sambil bilang Indonesia negara ayam Oh ya? Karena ayamnya enak-enak Kok ya seayamnya mantep banget Oh iya? Kok gua gak merasa begitu ya? Enggak kita harus bangga dong Kita harus bilang gak emang Maka ayam Indonesia emang enak banget Apalagi kFC nya enak KFC nya enak KFC nya itu lebih berbumbu ya Jauh lebih enak kepada yang lain Lebih berbumbu Emang gua akuin Kalo Jepang gimana? Jepang Gimana? Kali ini gua pengen bikin Kita tetep pake ayam KFC Cuma nanti gua balurin pake sambal Asli Indonesia Oke Ini sambal shaiton Shaiton Kita pake cabai ini Shaiton Divo Divo Oke Pertama kita langsung saja ya Kita masukin dulu cabai rawit Ini cabai rawitnya kita hitung ya Berapa nih? Satu Dua Tiga Empat 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 Tuh Tujuu 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 24, 25, 26, olah lama tenang guys nenek moyang kita bakalan bangga menonton video ini kita membalaskan ini kita, masa segitu doang oke karena dulu jepang apa tuh artinya tuh aku bilang, dulu jepang punya ajah indonesia jadi kita bales katanya maaf kau bilang setelah hal itu yang kau lakukan maaf kau bilang, tidak bisa tidak bisa Naruto tapi sekarang kan sudah ada anime oh iya, oh iya ada One Piece ya oh iya, udah kata maafkan lah karena dia sudah menciptakan One Piece karena One Piece itu sangat berarti di hidup gue soalnya tujuan hidup gue itu ada tiga, yang satu itu agama kedua itu keluarga, ketiga itu tau ending One Piece One Piece endingnya masih belum tau masih belum tau kan eh btw gue pengen nanya nih di jepang One Piece terkenal gak sih? terkenal bangga paling terkenal gak? fan One Piece kalian patut berbangga gua juga di jepang banget bangga kemakan gue pengen nyiksa kalian ya ga pengen jepang yang bahagia ini totalnya sekitar 500 cabe kali ya wow dan kita kasih bawang putih ini bukan cuma menyiksa kalian aku juga kalian sudah tau konsekuensinya masuk channel ini Tidak ada yang bahagia Kalau collab sama tau ikut Resikonya Kita sudah siap Oke sekarang kita masukin Minyak goreng Berasa nonton talk show jepang Iya sih Kok talk show jepang kan gitu kan Kayak ada show-show jepang gitu ya Espresif ya Seru tapi Let's go Apa dulu? Benteng Takeshi Ya begitu kan Jangan begitu kan Benteng Takeshi Benteng Takeshi Kita sangat suka di Indonesia itu Kalau di Indonesia itu namanya Benteng Takeshi Gila Gila Wah Mereka mungkin gak tau Mereka mungkin gak tau seberapa Kacau nya ini Tapi kan mereka sering ini kan Sering nyoba kan Sering lo prank juga kan mereka Gak 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 kayak Ini Ini Eh enak Enak Tuh 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 berarti micin itu gak bikin bego loh enggak dong kenapa orang jepang itu pintar pintar berarti micin itu tidak bikin stupid ya tidak bikin bodoh soalnya di indonesia ada stereotype yang bilang makan micin itu bikin bodoh enggak juga ya enggak juga enggak ada hubungan itu kok bikin bodoh kalau misalkan satu mangkok micinnya aja gitu kali ya bikin bodoh kalau abis makan gak belajar sih dengan pak guru tuh oke ini sepertinya sudah panas langsung kita cemplungkan wow wow oh wanginya enak iya wah guys ini gak separah waktu yang kalorina lipernya sebelumnya aku collab sama bangtan boykun masak steak kalorina liper asapnya nangis nangis ya bay gimana ini gimana ini wah nangis 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 nah ini masih gak apa-apa ya ini masih gak apa-apa ya ya udah masuk gimana dong langsung beda ini ya asapnya tenang ini kan corona ripernya tidak di hancurin tenang atau kalian mau coba secuil sedikit ini takut banget oke ini kita masak dulu sampai dia cukup mateng ya apa aku rasa nostalgia awal tahun ini guys apa ya collab sama kamu oh iya tahun berapa sih itu tahun ini awal tahun ini oh iya bukan tahun-tahun kemarin ya akhir tahun lalu atau awal tahun ini antara itu tapi collab sama jerome ya ini sih gua kira bakalan kayak collab sama pak guru gitu ya agak tegang semuanya pinter ya taunya yaudah kayak lu sama temen lu aja gitu kayak orang biasa ya sama orang biasa ya tapi jer lu tidak berniat melanjutkan pendidikan lu berniat dong berniat tetep ya jadi gini bang kita berapa lulus kan pas ada boys cuma kita kayak mikir kayaknya langsung ber-end gitu kan terus kayak kita bikin lanjutin karena selama kuliah kan ada sibuk kuliah ya kan jadi kalo bikin konten juga kayak gak bisa maksimal gitu kalo liburan kita bikin konten kan bisa maksimal terus akhirnya kita janjian sampe 2024 kita bakal bareng-bareng sampe 2024 sampe ini kali ya sampe kalian ngumpulin dana buat kuliah ya gak sih iya mau jadi pilot si temennya mau jadi pilot batas umurnya maksimal itu 24 iya ya jadi sampe 2024 kita akhirnya pisah nanti tapi masih dah boys tuh sampe 2024 ya berarti kalian harus nonton nih guys soalnya 2024 mereka udah udah mengejar cita-citanya masing-masing ya gua kira lu bakalan kenapa saudara kenapa saudara iya gak apa-apa ya kenapa sensei kenapa sensei ini masih belum terlalu parah mungkin aku gak terlalu batuk-batuk atau gimana karena udah mengalami karirnya tanah iper ya guys ini emang emang gak begitu parah kalo yang di steak itu parah banget banget sampe tambah iper juga awalnya awalnya masih bisa awalnya masih bisa awalnya masih bisa masalah juga wow katanya can cause seizures in heart attack bisa enggak kan paham gak sih di bench gila ya gila ya candah ya candah ya oke guys ini sepertinya sudah hampir mulai matang sekarang kita masukin garamnya garam oh kita masukin garam oke ini garamnya pedesu nih sepertinya kaldu ayam wooo wooo dan hajinamoto wooo ini dia we love micin micin paling penting oke kita aduk-aduk lagi wooo wooo masukin garam ini pun jadi beda aroma btw ajino moto itu bahasa jepang yang ada artinya apa artinya apa tuh aji aji itu rasa moto itu kayak sumber oh sumber rasa ini sumber rasa ajino moto kolono itu ini ya kata penyambung ya kayak penyambung wah gue pernah belajar guys dulu oh iya jelas bahasa yang digunakan di anime itu kayak beda lagi ya beda kalo nonton Doraemon gak bisa tapi kalo anime yang udah level tinggi si dan gue pernah denger juga kayak kayak kanji mereka itu ada kanji yang buat anak-anak ngerti gak sih bukan kanji bahasanya bahasanya kalo kanji kan sama bahasanya misalnya nih ya tabe ru makan tapi yang sopan kalo misalnya yang anak-anak tabe ru kalo misalnya buat yang di masa meshi agaru berarti yang yang dipelajari dasar di Indonesia itu yang buat anak-anak berarti ya yang ru yang di indo yang di indo lu gak biasanya mask pake yang desk-desk mask itu buat yang sopan kayak formal ya formal dulu pas aku sekolah bahasa jepang kan belajarnya desk mask gitu kan iya iya keluar dari situ pas aku masuk ke waseda university oh sama mereka aku pake desk mask mereka kayak iya 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 sopan banget tiba-tiba masuk kuliah kan ya kalau di indo ada ngomong saya kamu ini iya anda bagaimana anda saya anda di kelas ini gak ya ya gue juga kaget dong aneh gitu kan iya terus sama-sama bergaul sama mereka udah pake yang gaul-gaul gitu iya emang-emang gitu sih kayak bahasa inggris pun juga kayak gitu gak sih iya iya lawal-awal belajar disini tuh kayak formal sampe sana ya beda lagi kalau di jepang itu sangat kuat ini level bahasanya kuat banget jadi kalau misalnya kita part time harus mau gak mau pake yang bahasa paling sopan bahasa indonesia gak mau banget misalnya gini makan yaudah makan mau ke anak kecil mau ke orang dewasa makan ya kan terus sudah makan ya sudah kalau jepang taberu tabeta kalau tabemashita oh kayak bahasa jawa ya iya ada ada level-levelnya dan sama-sama beda-beda perubahannya bahasa jawa ada bahasa jawa ada level-levelnya tapi kalian sebagai orang jepang asli susah gak sih bahasa kalian? bahasa jepang bahasa jepang susah bahasa jepang susah bahasa jepang ya susah susah susah? bagi orang jepang sendiri mas jepang? kalau berbicara bersama teman-teman gampang tapi kalau atasan iya berbicara bersama tulis email harus pakai bahasa jepang yang beda jadi bersyukurlah kalian ya iya bahasa indonesia kan sangat bahasa tergampang makan sudah makan belum makan dan bersyukurlah kalian tidak meninggalkan bahasa itu disini ya oke oh yang belum makan tapi mau udah udah kenyang udah kenyang udah jadi monster wow kita icip dulu rasanya apakah sudah pas gak pedes ya jangan percaya jangan percaya jangan percaya gak pedesnya dia super pedes buat kita oh jangan 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 kayak kurang pedes gitu loh guys mati ya ada yang mau coba? mau coba? gila gak panas paling kuat panas mah jangan percaya jangan percaya jangan percaya Biasalah Minum 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 Ngap pedos Gila Minum 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 G pardon Penos Tapi untunglah Lida sahaja Kalau ada di sini, mati ya. Kalau ada di sini, mati ya. Maki, 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 maki. Oke, tapi udah, udah. Cepat cool down nih ya. Cepat cool down ya. Ah, sakit. Didamu dedek. Didamu dedek. Masih hujan. Bakar. Sisa mereka aja ya. Lu mau coba juga? Jero mau coba juga kayaknya. Boleh, boleh, boleh. Tapi enak. Enak, 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 enak. Ini gak panas nih. Berarti bisa. Mungkin untuk Jero masih gak apa-apa ya? Iya, iya. Enak. Sekarang kita masukin KFC-nya ya. Wah, satu bucket. Seperti ayam geprek. Tidak, ini tidak digeprek. Kita campur-campurkan saja. Sudah terlatih guys ya. Kalina Reaper. Wah, enak banget kalian. Wuh, wuh. Ini alasan yang aku suka. Beras Indonesia. Karena meskipun pedas. Tapi enak ya. Iya, iya, iya. Kita aduk sampai dia. Ada pedas tapi gak enak gitu. Pedas doang. Tenang, disini tuh bukan cuman pedas doang. Jadi gue menyiksa cuman tetap memberikan kenikmatan. Iya, 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 iya. Itu kan yang penting kan disana tuh. Kenikmatannya gak menyiksa. Iya, iya. Wow. Kediatannya enak ya. Enak banget. Oke. Sekarang kita. Kediatan enak banget. Keliatan enak banget. Wuh. Wuh. Nice. Wow. Mungkin setelah bikin konte ini. Bibirku rubi tubar banget. Mulai bibir mantap ya. Mulai bibir. Wah. Wah. Bibirnya mantap juga. Cepat tau kalian sampai Jepang nih. Kalian bisa buka restoran ini. Oh, iya, iya. Oh, simpel tapi. Kalau di Jepang. Jarang. Orang yang mau makan. Orang Hindu kali ya. Orang Hindu yang mau makan. Orang Indonesia. Orang India sih. Orang India juga ya. Oh. Wuh. Wuh. Eh, kenapa ya? Kenapa? Enggak enak. Enggak enak enak enak. Enggak enik, enik eni 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 eni. Aaaaaah. Wah. Oke. Oke guys. Sudah. Taraaa. Halo guys. Halo. ready oke oke ini saya ambil ke buat kalian ya terimakasih ya terimakasih wah orang baik banget ya sambalnya banyak baik banget wow masih kurang masih kurang lagi boleh ini buat kamu yang bilang masih kurang waww karena ini pak harus makan ee icip dikit dulu aja dikit dikit aja waw kurang 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 nah kurang masih kurang oke oh enggak aku ga bilang dong oke diberkasih jarum temanku sekarangnya nih enang jarum siap jarum melumpah linga ini kali ini nah jarum juga doang kasih temen banget ya bang ya soalnya enak kan ya ambel banget kasih banyak guys temen banget oke oke jett temen temen jiksa nah kalian mau pake saru tangan ga atau gimana boleh aduh saru tangan ini guys mengingatkan aku kembali kepada ini masih brand new nih roma roma aja sih oke terimakasih kapan apa 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 wah takut gimana ya let's go let's go itu juga deh bareng bareng-bareng kita bareng-bareng-bareng agak takut ya juga tapi enak banget sih guys tapi enak banget sih guys enak banget ya enak oke masong cheers cheers itadakimasu enak 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 Gimana? Good kan? Good Tidak ada yang tersiksa kan? Fine Ini pedas banget Iya Ini Bibir Ah Saya mau minum 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 Bibirnya mana sampai jual Wow Gila sakit banget Dari tim ada yang mau nyoba Tidak Turun Turun Ada dida kak? Gak ada Gak ada Turun Bisa lidah yang hilang guys Ini biasa ya? Oh gila Aku inget sekali Jauh gitu banget Hehehe 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 Ini apa ya? Bang boleh bagi yang gak kena sama ga bang? Ini peringat nih Mau yang biasa ya? Gimana nih bang? Hehehe 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 Aku pikir Yang pertama itu masih gapapa ya? Dari Hehehe Pertama Moh Langsung Hehehe 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 KFC enak banget ya? Hehehe Jagonya ayam Sakit bukan pedas Ya Sakit Hehehe 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 Enak ya? Oke guys Gimana? Good? Enak Enak ya? Rasanya enak Ini benar Ini tuh cita rasa asli Indonesia seperti ini Iya Enak Ini tuh agak mirip sambal bawang Iya Sambal bawang burudi Bener Awin gak sih ekstrim ini? Ini Ini Karena dia full rawit Hehehe 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 Oke Sampai disini videonya H Biarkan mereka menikmati dulu ayamnya Ya enak Abis ini kita bakal collab juga di channelnya Jerob Kita bakalan lomba makan ya Jar ya Lomba makan apa Jar? Nasi padang sama mie ya Nasi padang sama mie Jadi jangan lupa pantengin juga channelnya Dihongo Mantapu Ada waseda boys Siap Oke guys, sampai ketemu di next video, bye! 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 Sampai jumpa! Udah siapin ice cream buat kalian Senang Senang Tapi takut Kalo malam hari ini ya Pasti ya Ya kalian jadi sahabat toilet Mungkin apa di Cidur di WC Iya, iya, iya Tapi kalo ini Kedisnya ga seber tahan itu Iya, kalo cabai indonesia gitu ya Kayaknya Iya, iya Udah, tapi udah Kalo itu kayak Pup, gitu udah Tapi lidahnya udah Udah ngilang, tapi Ya, bibir Like, here, here Enam gitu ya Enam gitu ya Hmm, enak banget Terima kasih ya Tunggu Tunggu